Akhirnya kita bertemu dengan bulan syawal dan kita kembali kepada Allah dengan menjadi pemenang-pemenang sejati Kita menjadi orang-orang yang minal a'idina wal fa'izin Karena sejatinya kematian itu hanya milik Allah Kalau sudah datang kematian tidak akan bisa ditunda segetik walaupun semenit yang kita mau Karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan Dan yang pasti ingat, di tengah pandemi ini pun, di tengah cobaan ini pun kita harus beribadah dengan ikhlas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, porok konco, setulur sobat dan guys Bagaimana ibadah puasa anda hari ini dan ibadah puasa yang kemarin-kemarin Mudah-mudahan senantiasa tetap diberikan barokah dan juga pahala dari Allah SWT Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak anda untuk mengkaji sebuah kajian islami dan juga mengasah jiwa Dan sekarang kita akan mengangkat tentang tema beribadah di tengah kesulitan dan cobaan Tentu setiap orang mempunyai masalah, setiap orang pasti memiliki cobaan dalam hidupnya dan juga setiap orang memiliki masalah yang sangat pelik Dan tergantung dari bagaimana masing-masing orang tersebut mengatasinya Bagi umat islam tentunya berserah pada Allah SWT menjadi salah satu kuncinya Dan juga itu akan menjadikan kita, ibadah kita semakin diterima oleh Allah SWT Bahkan ketika ibadah di dalam cobaan apapun Nah kajian kali ini kita akan mengajak anda untuk membahas tentang bagaimana beribadah di tengah kesulitan Ataupun beribadah di tengah cobaan Tentunya masih bersama Bia Yaji Muhammad Nurhayid atau Gus Hayid Berikut seringkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan Situasi pandemi masih mengiringi kita semua Kita masih berada dalam situasi yang serba kesusahan Serba kesulitan karena masih pandemi COVID-19 Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada bulan suci Ramadan Seharusnya kita sebagai orang yang beriman Tidak surut niat dan semangat kita beribadah Walaupun pandemi masih kita rasakan Nah bagaimana agar ibadah kita tetap optimal dan maksimal walaupun masih pandemi Pertama kita harus jaga niat yang baik Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan Bulan penuh rahmat dan bulan yang Allah SWT Banyak bebaskan hambanya dari siksa api neraka Nah kalau kita sudah ngerti bahwa Bulan Ramadan ini bulan sangat istimewa Bulan yang luar biasa dahsyat Walaupun pandemi kita tidak akan surut sedikitpun Dari beramal soleh Mengerjakan puasa dan membaca Al-Quran serta bersodakoh Bagi orang-orang yang kita anggap kekurangan Saudara aku kaum muslimin yang dirahmati Allah Kalau sudah kita tetapkan hati Bahwa Ramadan adalah bulan istimewa Insya Allah kita akan merasa ringan untuk menjalani ibadah di bulan ini Karena setiap amalan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan Kalau kita mengerjakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan Pahalanya seperti kita mengerjakan sholat wajib di luar bulan suci Ramadan Kalau kita mengerjakan ibadah berbagi kepada orang lain yang membutuhkan Infak, sodakoh, membayar zakat di bulan suci Ramadan Pahalanya akan dilipat gandakan Sangat besar dan luar biasa Yang kita tidak tahu kelipatannya karena hanya Allah yang tahu Sementara di luar bulan suci Ramadan Pelipat gandaan pahala sedekah Pahala infak Pahala berbagi itu bisa diurai Sebagaimana ayat Al-Quran Yang menjelaskan kebaikan beramal soleh beribadah itu Mulai dari 100 kali lipat 700 kali lipat 1000 hingga tidak terhingga Sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT Nah, kalau sudah kita fahami kerangka ini dengan baik Pandemi tidak akan menjadi halangan dan kendala dalam beribadah Karena pandemi ini satu sisi adalah Ujian Allah SWT Cara Tuhan untuk kembali mengingatkan hambanya Yang tidak lain adalah umat manusia Agar segera bertobat Taubatan nasuhah Nah, Ramadan adalah bulan taubat Ramadan adalah bulan kita Kembali kepada Allah SWT Insya Allah Kalau kita sudah maknai Ramadan ini sebagai bulan taubat Kita tidak akan pernah merasa khawatir dan ketakutan Karena sejatinya kematian itu hanya milik Allah Kalau sudah datang kematian tidak akan bisa ditunda sejetik walaupun semenit yang kita mau Kalau sudah ajal itu tiba Tidak akan maju ataupun mundur walau sekejap saja Jadi, tidak usah khawatir Kalau memang pandemi ini masih belum tuntas berakhir Walaupun Alhamdulillah kita sudah merasakan Ada kebaikan situasi di era Ramadan kali ini Dibanding Ramadan tahun lalu Karena kebanyakan dari saudara kita sudah vaksinasi Dan pencegahan melalui protokol kesehatan Dengan memakai masker Dengan mencuci tangan Dengan menjaga jarak Dan dengan senantiasa kita berupaya menjaga kesehatan Melalui makanan yang bergizi Fikiran yang tenang Dan selalu berdoa kepada Allah SWT Sudah kita lakukan Nah, kalau itu semua sudah kita jaga Kemudian protokol kesehatan kita kelola dengan baik Semangat beribadah Kita tumbuhkan di mana-mana Insya Allah Ramadan di era pandemi Juga tidak akan bermakna apa-apa Kecuali justru akan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT Karena pandemi ini sejatinya adalah Cara Tuhan untuk menegur kita Bahwa kita adalah seorang hamba Yang memiliki Tuhan yang maha kuasa Memiliki penguasa Sang Raja Diraja Allah SWT Kalau kita ingin selamat dari pandemi ini Berbanyaklah berdikir kepada Allah Meminta kepada Allah Keselamatan Dengan berdoa yang khusyuk dan sungguh-sungguh Dan doa terbaik adalah doa di bulan suci Ramadan yang mulia ini Mari kita bersama-sama Berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah panjangkan umur kita Sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan Hingga akhirnya kita bertemu dengan bulan syawal Dan kita kembali kepada Allah Dengan menjadi pemenang-pemenang sejati Kita menjadi orang-orang yang Orang-orang yang betul-betul mengharapkan ridu Allah Mendapatkan kemuliaan dari Allah sebagai para pemenang-pemenang yang akan menjadi penghuni surganya Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah porokonco bagaimana kajian dari Gus Hayid tadi Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kasana Islam buat kita semua Bulan Ramadan ini kita harus bangga Karena bulan ini menjadi bulan yang sangat dasyat Bulan yang melimpah barokah Bulan yang melimpah rahmat Dan juga bulan yang melimpah ruah pahala Tentunya itu harus kita manfaatkan Jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sia-sia buat kita Karena belum tentu Tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan Dan yang pasti ingat Di tengah pandemi ini pun Di tengah cobaan ini pun Kita harus beribadah dengan ikhlas Allah tidak akan memberikan pujian kepada umatnya Sesuai dengan kemampuan umat itu Mudah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa subscribe, komen, like, and share di belakang TV Belak-belakang kontrol versi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya